Peringatan, saat berada di Australia, jangan pernah memasukkan jarimu ke dalam lubang-lubang ini. Semua lubang itu mungkin menjadi rumah bagi laba-laba penggali. Beberapa spesies memiliki gigitan yang cukup kuat untuk menusuk kuku. Rasanya mirip seperti dihantam palu karena racunnya. Jadi, selalu periksa sepatu boats dan pakaian luarmu untuk berjaga-jaga. Hewan kadang membuat rumah atau mencari makanan di pakaianmu, terutama kusutana. Liang berlapis sutra di tempat yang teduh mungkin milik laba-laba funnel web. Sutra melapisi jalan yang memberi tahu laba-laba di dalam lubang tentang apa yang terjadi di luar. Carilah laba-laba yang mengkilap, berwarna coklat tua hingga hitam, dengan pemintal seperti jari di ujung perutnya. Itulah mereka. Laba-laba jantan memiliki taji kawin besar yang mencuat dari tengah-tengah sepasang kakinya. Ketika laba-laba ini merasa terancam, mereka melakukan gerakan agresif dengan berdiri dan memamerkan taringnya. Laba-laba yang termasuk dalam Ordo Araneida ini dikenal dengan jaring berbentuk corong yang melebar di pintu masuknya. Mereka dengan sabar menunggu di dalam lubang sempit hingga mangsa menyentuh jaring, lalu dengan cepat menangkapnya. Di Australia, laba-laba coklat besar membuat orang takut karena gigitannya yang berbisa. Laba-laba ini terkenal karena menewaskan banyak orang di wilayah selatan dan timur Australia, terutama di daerah Sydney, sejak tahun 1920-an. Akses cepat ke penawar racun usai digigit sangat penting untuk mencegah efek yang parah. Berikutnya adalah salah satu laba-laba berbisa paling berbahaya di dunia. Foneutria nigrifenter adalah laba-laba yang hidup di Amerika Selatan. Orang-orang sering menyebutnya laba-laba pengembara Brazil. Di Brazil, 4.000 orang digigit oleh makhluk ini setiap tahunnya. Gigitannya dapat menyebabkan masalah serius seperti hipertensi, penglihatan kabur, berkeringat, dan muntah. Jangan sampai bertemu makhluk ini karena kamu bisa menghadapi konsekuensi yang jauh lebih parah daripada penglihatan kabur. Dalam beberapa kasus, ciumannya bisa merenggut nyawa. Selain menyerang manusia, laba-laba ini memiliki menu yang beragam, termasuk jangkrik, belalangkrik, dan bahkan hewan yang lebih besar seperti katak pohon, kadal, dan kalelawar. Bergerak dalam kegelapan, makhluk ini paling aktif pada malam hari. Mereka menyergap mangsanya alih-alih mengandalkan jaring. Di siang hari, mereka berlindung di bawah batang kayu atau di celah-celah sempit. Mereka senang berada di sekitar pohon pisang, tapi juga dapat ditemukan di daerah perkotaan dan di dalam rumah. Jika melihat laba-laba ini, bersiaplah. Tubuh makhluk ini ditutupi bulu coklat tebal dan ukurannya tidak terlalu kecil. Pada tahun 2013, sebuah keluarga di London harus meninggalkan rumah mereka karena serangan laba-laba pengembara Brazil. Masalah bermula ketika kantung telur yang tersembunyi di dalam sekumpulan pisang terbawa ke toko kelontong setempat. Tidak ada yang menyadarinya, ketika keluarga itu membeli pisang, kantung telur itu terbuka. Laba-laba yang berpotensi mematikan menyebar di sekitar rumah. Lebih dari 2.500 orang mengunjungi pusat pengendalian racun setiap tahunnya di Amerika Serikat. Janda hitam adalah laba-laba dengan corak jam pasir yang khas di perutnya. Mari kita bahas tentang gigitannya. Makhluk ini memiliki reputasi buruk karena racunnya konon 15 kali lebih kuat daripada ular derik. Bagi manusia, gigitannya menyebabkan nyeri otot dan mual. Racunnya bahkan bisa mengacaukan pernafasan dengan melumpuhkan diafragma. Terlepas dari kasus-kasus ini, kebanyakan orang yang digigit tidak mengalami masalah serius, kecuali sudah lanjut usia atau masih sangat muda. Makhluk cerdik ini tidak hanya memilih satu tempat untuk bersarang. Kamu bisa menemukannya di tumpukan kayu, liang, atau di antara tanaman yang berfungsi sebagai perancah untuk jaring mereka. Janda hitam sangat berbahaya bagi serangga lain dan juga pasangannya lho. Setelah tarian kawin yang tidak terlalu romantis, para betina terkadang melahap pasangannya. Laba-laba ini juga seperti arsitek yang memintal jaring besar, di mana laba-laba betina menyimpan kepompong berisi ratusan telur. Bagi laba-laba akan keluar setelah menetas, tapi jaringnya tetap bertahan. Jaring-jaring itu juga merupakan perangkap. Berbagai jenis mangsa kemudian masuk dalam koleksi camilan si janda hitam. Laba-laba kantung kuning memiliki ukuran sekitar 3 hingga 15 mm dan membuat tabung sutra di bawah batu, daun, atau rumput. Laba-laba ini ditemukan di seluruh Amerika Serikat dan ke arah selatan menuju Meksiko dan Amerika Selatan. Laba-laba ini berbisa bagi manusia dan sayangnya sering ditemukan di dalam ruangan. Racun laba-laba kantung kuning mengandung sitotoksin. Zat ini dapat merusak atau mengganggu fungsi sel. Reaksi seperti kemerahan dan bengkak di lokasi gigitan umum terjadi. Laba-laba kantung kuning juga tidak terkenal jinak. Betinanya bahkan bisa menggigit saat melindungi telurnya. Laba-laba ini biasanya hadir dalam berbagai warna terang. Mereka bisa merepotkan orang dengan lebih dari satu cara. Mobilmu juga bisa dalam bahaya. Sesekali mereka bahkan membuat sarang di mesin mobil. Beralih ke laba-laba serigala. Laba-laba ini adalah bagian dari kelompok besar dan tersebar luas di seluruh dunia. Mereka dinamai demikian karena perilaku berburu yang mirip serigala dalam mengejar dan menerkam mangsanya. Sekitar 125 spesies hidup di Amerika Utara dan sekitar 50 spesies hidup di Eropa. Laba-laba ini biasanya berwarna coklat tua dengan tumbuh yang panjang, lebar, berbulu, serta kaki yang kokoh dan panjang. Sama seperti ku. Bercanda. Mereka sangat cepat. Laba-laba ini biasanya membuat sarang sutra berbentuk tambung di dalam tanah dan ada juga yang menyembunyikan pintu masuknya dengan puing-puing. Ada yang membangun struktur seperti menara. Beberapa spesies juga memintal jaring. Laba-laba serigala bisa menggigit untuk membela diri. Laba-laba ini berbisa tapi gigitannya tidak dianggap berbahaya. Beberapa orang yang alergi gigitan laba-laba mungkin mengalami mual, pusing, dan peningkatan detak jantung. Gigitan taring laba-laba yang besar mirip dengan sengatan lebah. Jadi, ini menyebabkan luka fisik di lokasi gigitan dan racunnya bisa menyebabkan rasa gatal. Kombinasi gigitannya yang kuat, gerakannya yang cepat, dan penampilannya yang mengejutkan bisa sangat menakutkan. Waspadalah terhadap laba-laba punggung merah, kerabat dekat janda hitam. Laba-laba ini dulunya hidup di Australia, tapi kini telah berhasil menyebarkan jaringnya ke Selandia Baru, Belgia, dan Jepang melalui ekspor anggur. Garis-garis merah yang khas atau tanda berbentuk jam pasir di punggung hitam mereka lebih terlihat pada betina. Ganggu seekor betina dan kamu akan melihat bagaimana ia mempertahankan telur-telurnya. Kemungkinan besar kamu akan digigit. Laba-laba ini bisa menyelinap ke dalam sepatu atau pakaian, menunggu di atas kulit korban saat mereka berpakaian. Baik jantan maupun betinanya memiliki gigitan berbisa. Racun mereka adalah campuran beberapa racun saraf. Racun ini bisa menyebabkan berkeringat, detak jantung yang cepat, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Laba-laba punggung merah bisa mengendalikan dosis racunnya, sehingga gejalanya bervariasi berdasarkan volume yang disuntikan. Australia menangani lebih dari 250 gigitan laba-laba ini setiap tahunnya, dan banyak di antaranya memerlukan perawatan antivisa. Kasus kematian terakhir usai digigit terjadi pada tahun 1956. Namun, hal itu bisa terjadi lagi, tapi tetaplah waspada dan berhati-hati di sekitar laba-laba yang mengintai ini. Ayo kita bahas juara kelas berat dunia laba-laba. Theraposa Blondie, atau dikenal sebagai Goliath Bird Eater. Tarantula raksasa ini panjangnya bisa mencapai 28 cm, dan beratnya mencapai 170 gram. Sebagai gambaran, laba-laba ini cukup besar untuk menutupi piring makanmu, dan telah tercatat dalam rekor dunia Guinness. Julukannya mungkin membuatmu membayangkan seekor tarantula memakan burung kolibri, tapi itu julukan yang dilebih-lebihkan sejak abad ke-18. Laba-laba ini lebih suka memakan artropoda, dan jarang sekali memangsa burung. Goliath Bird Eater tidak peduli dengan jaring seperti laba-laba lainnya. Sebaliknya, mereka lebih menyukai sutra dan menggunakannya untuk melapisi liang yang nyaman di bawah tanah hutan. Laba-laba ini sendiri terlihat berbahaya, tapi gigitannya hampir tidak pernah memerlukan kunjungan ke dokter. Rasanya lebih mirip sengatan tawor. Goliath Bird Eater adalah laba-laba terbesar di bumi, dan kebalikannya ada si Patudigua dari Kolumbia. Ini adalah salah satu spesies laba-laba terkecil. Laba-laba jantan dewasa dari spesies ini memiliki panjang 0,38 mm, lebih kecil dari kepala jarum pentul. Betinanya biasanya sedikit lebih besar, agak seram juga ya.